Rumah tidak layak huni warga miskin Gampung Baed, Kecamatan Betusalam, Aceh Besar, dihuni bersama 8 orang anggota keluarga. Selain sempit, pemiliknya membangun dari seng bekas karena ketiadaan biaya. BMU menyatakan rumah tersebut tidak layak huni, kemudian direnovasi dari sumbangan warga Aceh dan perantau Aceh di Malaysia. Koordinator BMU Aceh Besar dan Banda Aceh, Tengku Zulkairi, menyampaikan rumah yang dulunya dibangun dari seng bekas oleh pemiliknya karena tiada biaya untuk membangun rumah layak huni. Melihat kondisi tersebut, BMU membuka donasi dalam jangka waktu sebulan lebih semenjak donasi dibuka, sehingga rumah tersebut dapat dibangun kembali berkat sumbangan para donatur. Tidak hanya donatur di Aceh, akan tetapi donatur dari Malaysia, yaitu perantau Aceh. Melalui BMU pusat mengumpulkan dana, kemudian mengirimnya ke Aceh untuk membangun rumah warga miskin yang tidak layak huni. Di rumah Anik Rohani ini, beliau sebelumnya tinggal di sebuah rumah yang sempit dengan 8 anggota keluarga. 8 anggota keluarga tinggal di sebuah rumah yang sempit yang setiap kali hujan, maka rumah beliau dibasih oleh air hujan yang turun dari atas. Nah, Alhamdulillah dengan adanya rumah ini, kita melihat wajah kiria dari Nek Rohani, bahwa Alhamdulillah ke depan beliau tidak akan lagi dibasih oleh air hujan ketika turun hujan di rumah beliau. Sesudah diserah terimakan kepada penerimanya, diharapkan menjadi tempat tinggal yang layak bagi keluarga ini. Bantuan rumah ini sekaligus dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan melalui sumbangan umat. Tim Liputan, Aceh TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!